Diberitakan sebelumnya, polisi menetapkan Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI Rizik Syihab sebagai tersangka kasus kerumunan di Petamburan Jakarta Pusat. Setelah penetapan tersangka, Rizik Syihab akan ditangkap oleh pihak kepolisian terkait upaya penjemputan paksa pada Rizik Syihab, Ketua Bantuan Hukum FPI Sugito Atmo Prawiro mengatakan, pimpinan FPI itu masih kelelahan karena kegiatannya. Ia menyebut Rizik Syihab saat ini masih kelelahan karena kegiatannya. Dikutip dari Tribunews.com, Sugito menjelaskan, Rizik masih kelelahan selepas ke Megamendung dalam rangka menghadiri pemakaman lima laser khusus FPI. Untuk diketahui, pimpinan FPI itu dijerat pasal 160 KUHP tentang penghasutan dan 216 KUHP tentang upaya melawan petugas. Selain akan adanya penjemputan paksa terhadap Rizik Syihab, ia dan lima tersangka lain akan dicekal untuk berpergian ke luar negeri. Kabit Humas Bolda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus menyebut, upaya paksa yang dimaksud dalam hal ini ada dua, yakni melalui panggilan terhadap tersangka dan melalui penangkapan terhadap tersangka. Total ada enam tersangka kasus kerumunan di Petampuran, yakni pertama penyelenggara acara Muhammad Rizik Syihab, kemudian ketua panitia acara Haris Ubaidillah, sekretaris panitia acara Ali bin Alwi Alatas, kemudian penanggung jawab keamanan acara yakni Maman Suryadi, penanggung jawab acara ada Sobri Lubis, dan Kepala Seksi Acara Habib Idrus. Yusri juga menyampaikan pihaknya menetapkan enam tersangka itu berdasarkan hasil gelar perkara selasa 8 Desember 2020. 6 orang kita tingkatkan dari saksi menjadi tersangka. Ini mungkin yang saya sampaikan pertama, teman-teman. Nanti kita masih menunjuk, menunggu yang lain. Ada pertanyaan, silakan. Ya? Ini tepat pertanyaan ya. Dan enam tersangka ini, Polri dalam hal ini, akan menggunakan kemenangan upaya paksa. Ya? Yang dimiliki oleh Polri. Sesuai aturan perundang-undangan. Upaya paksa yang kita ingat. Apa upaya paksanya? Karena ada dua. Dengan pemanggilan, atau dengan lapor penangkapan. Itu upaya paksa. Oke, terima kasih. Demikian Tribun News Update kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel youtube tribunews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!